Intro Setelah kita memakai Minoxidil dan kita sudah tumbuh brewok Apakah brewok ini akan permanen atau tidak? Karena ada yang setelah pengolesan Minoxidil selama 6 bulan Mereka mengalami kerontokan parah pada brewok mereka Karena hal itu banyak yang kecewa dan berhenti oles atau stop oles Minoxidil Hal itu salah Jika kalian mengalami fase rontok seperti itu Justru kalian jangan sampai stop oles atau berhenti oles Minoxidil Karena fase rontok itu wajar dalam menemukan brewok dengan cara oles Minoxidil Jika kalian mengalami fase rontok Saya sarankan jika brewok kalian yang masih pelus sudah panjang-panjang seperti saya Ini sudah panjang Ini sudah terlalu panjang Biasanya kalau sudah terlalu panjang seperti ini Pengolesan Minoxidil tidak akan menyerap secara sempurna Karena terhalang oleh brewok yang panjang-panjang Kemudian jika brewok kita yang panjang ini masih pelus Otomatis akan mudah rontok Jadi saya sarankan untuk di trim saja Jangan di kerok tapi di trim atau di kunting Biar apa? Biar beban pelus kita tidak terlalu berat saat kita oles Minoxidil Dan untuk menghindari kerontokan yang parah Kemudian jika kita trim pelus kita menjadi pendek Otomatis Minoxidil yang kita oles akan mekerja dengan mudah Dan akan lebih mudah menyerap ke pori-pori kulit kita Nah, karena seperti itu Ini saya belum pernah saya trim selama 5 bulan Brewok saya Sekarang akan saya trim Dan saya juga akan melihat Apakah Jika brewok saya Saya trim Pertumbuhannya akan lebih cepat atau lebih lambat Dan untuk Brewok saya jika saya trim Apakah yang rontoknya akan lebih banyak atau bisa Mengurangi kerontokan Oke Saya akan trim sekarang Oke Ini setelah Di trim Sekalian saya potong rambut Ini setelah saya trim Jadi pendek ya Ini Jadi kalau segini Ini Yang masih pelus Tidak akan terlalu berat Jadi tidak Ya Meminimalisir kerontokan pelus-pelus saya Jadi kalau Setelah di trim seperti ini Dan Pendek-pendek seperti ini Pelus-pelus Akan menjadi Tepat untuk tebalnya Karena pada saat Pengolesan minoksidil Penyerapan Penyerapan minoksidil Akan lebih mudah Ke pori-pori kulit kita Dan Kerja Minoksidil Untuk progresnya Akan lebih cepat Dibandingkan Dengan Saya sebelum Trim Brewok saya Pada saat Brewok saya panjang-panjang Jadi Minoksidil Kalau misalkan Brewok saya masih panjang Untuk penyerapannya Akan terhalang atau Tidak Agak sedikit sulit Untuk menyerap ke pori-pori kulit kita Dan Menurut saya Kalau brewok Saya panjang Itu lebih boros Untuk pengolesan minoksidil Dibandingkan dengan Brewok saya yang pendek Apakah Setelah Ditrim Pertumbuhan Brewok saya Akan lebih cepat Lebih lama Atau biasa saja Tonton video ini Sampai selesai Terima kasih telah menonton Ini adalah Progen foam Minoksidil foam Minoksidil foam Sangat dianjurkan bagi kalian Yang sedang mengalami Pasir rotok Karena Minoksidil foam Ini tidak memiliki Efek samping kulit Berkerak pada Kulit kalian Jadi Kalau kalian Memakai Minoksidil liquid Atau Minoksidil cair Ini Untuk efek samping Kulit berkeraknya Itu sangat parah Jadi Kalau kalian Sedang mengalami Pasir rontok Dan Kalian memakai ini Kulit kalian akan Berkerak Dan pasti Kalian ingin Membersihkan Kerak pada Kulit kalian Dan pada saat Kalian sedang Membersihkan Kerak pada Kulit kalian Tiap Kalian Yang sedang Mengalami Pasir kerontokan Itu akan Sangat mudah Sekali Untuk Kerontok Saat Kalian Sedang Membersihkan Kerak pada Kulit kalian Jadi Kalau kalian Memakai Minoksidil foam Kalian Tidak Akan Mengalami Kulit berkerak Dan itu Akan Menginimalisir Kerontokan Berkerak pada Kalian Yang sedang Mengalami Pasir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati